Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis pendokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggera. Terima kasih teman-teman yang masih setia menonton video-video saya dan mohon maaf. Belakangan ini memang agak lambat update-nya, saya sudah 3 hari tidak membuat video, dikarenakan kesibukan, setelah liburan sekalipun memang banyak kesibukan yang harus diperhatikan. Perhatikan ya, terutama khususnya pasien. Nah, salah satu yang sering ditanyakan pasien kepada saya itu memang berkaitan dengan apakah problem gangguan cemas ini disebabkan oleh trauma. Trauma yang dimaksud pasien biasanya berhubungan dengan kejadian masa lalu, masa kecil, atau kejadian yang bermakna di dalam kehidupannya yang sangat luar biasa mengganggu. Saya tegaskan kepada pasien bahwa seorang yang bisa mengalami gangguan kecemasan itu disebabkan atau membuat kecemasan itu tidak selalu dalam konteks yang sama setiap orang. Ada yang mungkin kalau kita lihat faktor genetiknya lebih dominan. Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang saya sudah pernah bicarakan mungkin sejak 2019 waktu saya berada di Wolfsburg, Jerman waktu itu, Oktober, mengatakan bahwa 43,8 persen pasien-pasien yang diteliti di Eropa itu mereka memiliki genetik gangguan kecemasan panik. Jadi, orang ini kalau kepicu dengan stres sedikit saja bisa jadi mengalami gangguan kecemasan panik. Nah, tapi kan pembicaraan juga mengatakan, dan kami sempat berbicara secara langsung dengan beliau, ya tapi kan ada sisanya 50 persennya lagi faktor lain yang punya andil terjadinya gangguan kecemasan. Salah satunya adalah faktor psikologi atau kepribadian orang tersebut dan faktor lingkungan. Kalau kita berbicara tentang trauma sebagai faktor yang berkaitan dengan faktor lingkungan dan psikologi orang, itu memang sangat erat sekali. Bayangkan kalau misalnya teman-teman kehidupannya mungkin tidak semuanya sama. Ada yang kurang beruntung dan waktu kecil banyak mendapatkan tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Baik dari orang tua, dari keluarga yang lain, misalnya kalau yang tinggal dengan nenek atau kakek, dengan paman atau bibinya, atau bahkan dari saudara sendiri, atau bahkan dari lingkungan sekolah. Keadaan yang mencemaskan atau keadaan yang menakutkan, misalnya punya keluarga yang sangat abusif, yang kasar, bapak ibunya sering mukul, bapak ibunya sering ngomel dengan kata-kata kasar dan menyakitkan, maka otak kita yang masih muda itu, yang anak-anak itu, yang memang sebenarnya lebih dominan aktifnya itu di otak amikdala, akan semakin mudah terinduksi atau mendapatkan suatu tekanan. Itulah mengapa banyak orang mengatakan peristiwa masa kecil yang penuh tekanan itu bisa menjadikan seseorang mengalami trauma. Nah, konsepnya sebenarnya tidak beda ketika teman-teman mungkin pernah mendapatkan edukasi terkait dengan amikdala, sistem di otak, hipokampus yang pernah saya berikan di dalam beberapa kali kesempatan saya bikin video, di mana kalau misalnya bagian ini terlalu dominan aktifnya, maka kemungkinan orang itu akan mengalami kecemasan yang dominan pula. Di saat itu, sebagai suatu bentuk survival, jadi kalau misalnya teman-teman kan ketakutan yang luar biasa karena diancam, dibully, ditakut-takutin gitu ya, itu kan bereaksi tuh secara pusat otak itu. Nah, bayangkan kalau teman-teman mengalami hal itu setiap hari loh, bertahun-tahun dalam kehidupan teman-teman. Maka nggak heran, sistem otak kita akan berubah menjadi sangat waspada. Ada yang akhirnya berhasil keluar dari kondisi tersebut dan bisa beraktifitas dengan baik gitu ya, pada saat masa menjelang pra-remajanya di usia 10, 11, 12, 14, 15 ya, dan kemudian dia mengalami suatu perubahan dalam bagaimana dia bersikap, dia mungkin bisa keluar, dia orang tuanya mungkin berubah, atau situasi kondisinya berubah menjadi jauh lebih baik buat dia. Dan akhirnya dia bisa beradaptasi, coping dengan kondisinya dia, dia mengalami suatu perubahan, akhirnya dia bisa survive. Mungkin dia tidak jadi cemas. Tapi banyak juga orang yang tidak seberuntung itu, yang mana dia terus mengalami tekanan, sempat membaik, dan kemudian akhirnya dia mungkin misalnya kuliah, dan keluar dari rumah itu atau dari lingkungan itu yang menekan. Dan, tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya, problematik trauma ini terus mengganggu. Ya, karena otak ini seolah-olah selalu bersiap-siaga, kalau ketemu orang yang tidak nyaman buat dia, dia langsung takutnya luar biasa, atau merasa ada penuh kecurigaan gitu ya dengan orang-orang. Ini sesuatu yang menjadi dasar. Makanya kenapa banyak dari orang yang mengalami trauma-trauma masa kecil seperti itu, pada saat dia mengalami gejala kecemasan, perlu adanya upaya berdamai dengan kondisi tersebut. Tidak heran mantra kita adalah ikhlas, sabar. Ini sebenarnya salah satu cara self-healing, perbaikan terhadap diri sendiri ketika berhadapan dengan situasi yang complicated seperti tadi. Saya tahu bahwa mungkin mudah ya buat kita mengira kalau kita hidupnya tuh penuh dengan keberuntungan, penuh dengan apa istilah anak muda sekarang, privilege gitu ya. Tapi enggak semua orang mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalnya demikian, apa yang bisa dilakukan dok? Nomor satu adalah prinsip ya pertama dari pengobatan cemas akibat trauma adalah bagaimana fixing dulu nih, membetulkan dulu nih yang problematik, yaitu otaknya dulu. Karena yang tadi saya bilang, ketika otak cemas ini digedor-gedor terus dengan ketakutan, teror ya sejak masa kecil, itu akan berubah, sistemnya itu akan berubah. Saya yakin Anda yang hidup tenang damai dari sejak awal muda, dengan orang yang buat besok makan aja, enggak tahu apa, takut nanti di apa-apa, di jalan selalu, khawatir ke sekolah aja nanti ada yang bully, itu pasti beda. Makanya kita fix dulu, atau obatin dulu. Yang kedua, kita lakukan maintenance supaya dia jangan kambuh. Ya makanya kenapa kita berupaya memperkuat hipokampus dengan penggunaan antidepresan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah psikoterapi untuk membantu pelepasan proses traumatik itu sebagai sesuatu kondisi yang dianggap biasa di otak. Kenapa saya bilang dianggap biasa, bukan hilang, karena enggak mungkin hilang. Itu adalah bagian dari memori kita. Tapi persepsi kita terhadap kondisi itu yang bisa membuat perbedaan. Jadi jangan takut, kalau misalnya kita mengalami masalah dengan traumatik di masa lalu, itu bisa diperbaiki dengan pengobatan yang tepat. Dan Anda yang sudah mengalami gejala-gejala kecemasan yang dipicu oleh trauma, jangan khawatir, karena dengan mantra kita, ikhlas sabar sadar, dengan pengobatan yang tepat, dengan psikoterapi, itu bisa membantu. Teman-teman lewat. Perlu waktu? Tidak mudah, tapi bisa. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk memahami ini, trauma sebagai bagian dari pemicu cemas. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehatiwa. Bye-bye.